Istana Kota Silverwim Pada saat ini, wajah Raja Wimperak menjadi pucat seolah dia telah dipukul beberapa kali. Seluruh atmosfer sangat menindas dan gelap seolah badai akan meletus kapan saja. Karena barusan, perangkat komunikasinya berdering dari waktu ke waktu saat Raja Binatang Iblis memanggilnya. Beberapa Raja Binatang Iblis sangat lugas dan mengatakan bahwa jika Raja Wimperak mengalami kesulitan baru-baru ini, mereka dapat membantunya mengatasi kesulitan tersebut bersama-sama. Dia tidak perlu menipu manusia dan melakukan hal yang memalukan. Lagi pula, melakukan hal tercelah demi sedikit uang adalah sesuatu yang bahkan Binatang Iblis pun tidak sanggup melakukannya. Terlebih lagi, sebagai Raja Binatang Iblis, dia memiliki reputasi. Benar-benar tidak bisa dimaafkan baginya untuk menipu manusia. Beberapa Raja Binatang Iblis mempunyai dendam terhadapnya dan memanggilnya untuk mengejeknya. Mereka mengatakan bahwa Raja Wimperak sangat kekurangan uang sehingga dia benar-benar melakukan hal yang memalukan dan mempermalukan ras binatang iblis. Mereka bahkan menyarankan Raja Wimperak untuk bunuh diri agar dia tidak terus mempermalukan ras binatang iblis. Beberapa Raja Binatang Iblis ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat membantu Silver Wimking mengatasi kesulitan dan membantu membayar Silver Wimking. Namun, mereka membutuhkan Silver Wimking untuk menukar harta karun. Nada bicara mereka hanya sarkastik dan memperlakukan Raja Wimperak sebagai domba gemuk yang harus disembeli. Silver Wimking sangat marah hingga dia langsung menghancurkan perangkat komunikasinya. Sial, ini sungguh sial. Raja Wimperak meraung, menurutmu aku ini siapa? Apa menurutmu aku adalah Raja Binatang Iblis yang kecanduan judi dan bangkrut karena berjudi? Tidak kusangka kalian semua akan maju untuk mengejekku. Beberapa dari kalian bahkan berani memperlakukan Raja ini sebagai domba gemuk, ingin Raja ini menjual hartanya sebagai jaminan. Lelucon yang luar biasa. Tidak peduli betapa miskinnya Raja ini, Raja ini tidak akan pernah menjual hartanya dengan harga serendah itu. Dia sangat marah sehingga dia bahkan berpikir untuk membunuh Raja Binatang Iblis yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Mereka sebenarnya mengira dia, Raja Wimperak, bangkrut dan jatuh ke kondisi seperti itu. Beberapa Raja Binatang Iblis bahkan ingin menambah hinaan pada lukanya. Mereka sangat tidak tahu malu. Baru sekarang Raja Wimperak memahami sifat manusia yang berubah-ubah. Mereka biasanya berpura-pura menjadi saudara dengannya, tetapi pada saat genting, mereka justru menambahkan penghinaan terhadap lukanya. Ini semua salah manusia. Raja Wimperak mengatupkan giginya. Ia membenci manusia yang menyebarkan rumor tersebut. Jika bukan karena dia, semuanya tidak akan berakhir seperti ini, menjadi bahan tertawaan 72 Raja Iblis. Jika ia mengetahui siapa yang mengaturnya, ia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi. Dengan suara dong, telapak tangannya terbanting ke tanah, segera membuka kawah yang sangat besar. Lebih dari 10 retakan muncul, memanjang beberapa ratus meter dan mengeluarkan suara retakan. Para penjaga iblis di sekitarnya tetap diam karena takut. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap Silver Wim King yang marah. Jika mereka marah saat ini, mereka akan mati sia-sia. Raja Agung Tepat pada saat ini, seorang prajurit iblis menyerbu masuk dan berkata dengan cemas, ada banyak rumor di luar sana yang mengatakan bahwa Raja telah bangkrut dan tidak dapat membayar gajinya untuk tahun depan. Dia bahkan menggadaikan kota Naga Perak kepada orang lain. Raja Iblis Berita ini telah menyebar ke seluruh kota dan mengguncang moral tentara. Beberapa tentara iblis bahkan berencana memaksa Raja turun tahta dan menuntut gaji mereka. Saat ini, seluruh kota Naga Perak berada dalam keadaan panik. Saya harap semua orang dapat segera mengambil keputusan. Apa? Mendengar ini, Raja Wim Perak sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Kekuatan rumor tersebut begitu kuat bahkan mempengaruhi seluruh kota Naga Perak dan moral tentara. Para prajurit iblis yang awalnya setia kepada Raja sebenarnya ingin memaksanya turun tahta dan ingin berdemonstrasi. Jika ini terus berlanjut, bukankah seluruh kota Naga Perak akan hancur? Dan Silver Wim King akan menjadi komandan tunggal. Tidak diragukan lagi, manusia-manusia itu berencana menggali akarnya dan memusnahkan benihnya. Keluarga manusia Zou, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Raja Silver Wim meraung dengan marah. Dia sudah menyalahkan keluarga Zou atas kejadian ini. Jika bukan karena keluarga manusia Zou, bagaimana rumor ini bisa muncul begitu cepat? Di satu sisi, keluarga Zou dengan Munafik setuju untuk bernegosiasi dengannya, dan di sisi lain, mereka menggunakan segala macam trik untuk menyerang Raja Wim Perak. Sangat tidak tahu malu. Dan rumor ini jelas merupakan mahakarya keluarga manusia Zou. Seketika, hati Raja Wim Perak dipenuhi dengan niat membunuh. Baginda, saya menemukannya. Tiba-tiba, iblis berambut putih masuk dan berkata dengan suara yang dalam, Setelah beberapa hari penyelidikan, saya akhirnya menemukan bahwa keluarga Zou memiliki harta terpendam yang disebut mutiara tak terlihat. Harta karun ini sangat ajaib. Dapat menyembunyikan tubuh dan aura seseorang. Setelah digunakan, bahkan iblis alam Grandmaster pun tidak akan bisa merasakannya. Kurasa klan Zou menyelinap ke kota Naga Perak kita dengan harta rahasia ini. Meskipun harta karun keluarga Zou tersembunyi dengan sangat baik, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Selama itu digunakan oleh keluarga Zou sebelumnya, itu akan membocorkan banyak informasi. Iblis berambut putih akhirnya memperoleh informasi berharga ini melalui berbagai saluran. Apa? Raja Perak Wim terkejut. Dia segera berdiri dan berkata, Mutiara tak terlihat. Dapat menyembunyikan tubuh dan aura seseorang. Bagaimana bisa ada harta karun seperti itu di dunia ini? Mengapa harta karun seperti itu jatuh ke tangan seorang Grandmaster? Karena harta karun seperti itu pasti akan lebih efektif di tangan prajurit Raja Rilem. Keserakahan muncul di matanya. Dia ingin merebut harta karun itu untuk dirinya sendiri. Mutiara tak terlihat ini tampaknya hanya efektif melawan ahli di bawah alam Grandmaster. Mutiara tak terlihat ini tidak berpengaruh banyak pada Raja. Jika musuh menggunakan Mutiara tak terlihat, Raja Agung akan segera menyadarinya. Iblis berambut putih berkata dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, Raja Sang Zou tidak menggunakan harta ini. Sebaliknya, dia memberikannya kepada Grandmaster keluarga Zou. Itulah kegunaan terbaiknya. Tidak diragukan lagi, yang disebut Zou Bin menggunakan Mutiara tak terlihat ini untuk menyelinap ke kota Naga Perakita. Nada suaranya tegas dan tegas. Tidak berguna melawan Raja. Mendengar ini, Silver Wim King langsung kehilangan minat. Selama itu adalah harta karun yang tidak berpengaruh pada Raja, maka itu tidak terlalu berharga. Namun, tidak dapat disangkal bahwa harta karun seperti ini adalah harta karun yang luar biasa bagi para ahli di bawah alam Grandmaster. Setidaknya di kota Naga Perak, bawahannya tidak bisa menghentikan harta karun tersebut. Bahkan jika dia bisa memasuki kota Naga Perak kita dengan Mutiara tak terlihat, bagaimana dia bisa mencuri gudang harta karun kita. Bahkan sekarang, Raja Wim Perak tidak dapat memahami metode apa yang digunakan pencuri itu untuk memindahkan lebih dari selusin ton harta karun. Terlebih lagi, dia melakukannya tanpa mengeluarkan suara. Ini terlalu konyol. Saya tidak yakin. Iblis berambut putih itu menggelengkan kepalanya, tapi satu hal yang pasti. Ini harus dilakukan oleh keluarga Zou. Jika bukan karena Mutiara tak terlihat, siapa yang bisa memasuki kota Naga Perak kita dengan mudah? 532 Saat ini, keluarga Zou Berengsek Kepala keluarga Zou, Zou Tiangang mengutuk, bajingan mana yang begitu tidak bermoral hingga benar-benar membeberkannya di internet sehingga Raja Ular Perak berencana memeras keluarga Zou kita. Bukankah ini jelas-jelas memaksa Raja Ular Perak untuk bertarung melawan kematian bersama keluarga Zou kita? Bajingan itu mencoba membunuh keluarga Zou kita. Sejak dia melihat segala macam berita dan laporan di internet, dia hampir menjadi gila karena marah. Awalnya, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan kahliannya yang luar biasa, dan mungkin tidak memerlukan biaya banyak. Tapi sekarang setelah diberitakan oleh media berita, meskipun Raja Ular Perak tidak peduli padanya, itu tetap sia-sia. Demi reputasi Raja Monster, tidak peduli apapun, Raja Ular Perak akan bertarung sampai mati dengan keluarga Zou. Jika tidak, reputasi Raja Monster akan dihancurkan oleh Raja Ular Perak, dan mereka akan kehilangan muka. Bisa dibayangkan ketika dia mengetahui berita seperti itu muncul di internet. Betapa marahnya dia sampai-sampai ingin membunuh orang yang menyebarkan rumor dan mengobarkan api di internet. Wajah anggota keluarga Zou juga berubah menjadi hijau. Meskipun mereka juga curiga bahwa ini mungkin Raja Ular Perak yang menjebak keluarga Zou, mereka hanya bisa memikirkan hal ini di dalam hati dan tidak mengatakannya dengan lantang. Setelah dikatakan, kedua belah pihak akan berselisih, dan tidak ada jalan untuk kembali. Namun kini, hal itu diberitakan langsung oleh media berita. Ada berita di mana-mana bahwa Raja Ular Perak berencana memeras keluarga Zou dan menipu mereka untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Jika keluarga Zou mundur saat ini dan bahkan memberi kompensasi sejumlah besar uang kepada Raja Ular Perak, maka keluarga Zou akan kehilangan muka dan akan dianggap sebagai bandit pengecut. Secara keseluruhan, begitu berita ini muncul, keluarga Zou tidak punya ruang untuk mundur. Mereka jelas-jelas sedang dipaksa terpojok. B-Asteris Jingan Zou Tiangang mengertakkan Gigi, apakah kamu sudah menemukan B-Start yang pertama kali memposting di internet? B-Start itu pasti memiliki dendam terhadap keluarga Zou. Kalau tidak, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Begitu aku mengetahui identitas aslinya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Dia meraung marah, dan gelombang suara mengembun menjadi suatu zat, langsung menghancurkan atap. Selusin retakan muncul, dan beberapa puing jatuh ke tanah, menimbulkan suara gemerincing. Kepala Keluarga Seorang tetua keluarga Zou berdiri dengan ekspresi gelisah. Kami telah menggunakan segala macam metode teknologi untuk mencoba melacak identitas asli juru bicara akun tersebut, serta lokasinya saat ini. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan tingkat identitasnya diklasifikasikan sebagai rahasia. Kecuali orang-orang besar seperti Presiden Federasi, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menanyakannya. Dia merasa sangat tidak berdaya. Ini juga normal. Siaping adalah anggota resmi perusahaan raksasa. Saat dia bergabung dengan perusahaan raksasa, identitasnya akan dirahasiakan. Selain para petinggi perusahaan raksasa, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang dia. Bahkan jika Presiden Federasi ingin menanyakannya, dia harus memberitahu perusahaan raksasa terlebih dahulu. Faktanya, bukan hanya perusahaan raksasa saja. Perusahaan kehidupan lainnya, perusahaan Aurora, dan banyak eselon atas klan raja semuanya dirahasiakan identitasnya. Tidak ada yang diizinkan untuk menyelidikinya. Berengsek. Zhou Tiangang mengertakkan gigi, tapi dia sudah menduga ini. Mereka yang berani melawan keluarga Zhou pasti memiliki identitas yang luar biasa, jadi wajar jika mereka tidak dapat menemukannya. Mereka bahkan tidak punya petunjuk. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dengan identitas rahasia. Kepala keluarga. Pada saat ini, penatua keluarga Zhou tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Ekspresinya panik. Wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berteriak, Raja Naga Banjir Perak telah menyatakan perang terhadap keluarga Zhou. Dia ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan sang patriark. Pertarungan hidup mati antar raja. Mendengar ini, semua orang kaget. Yang disebut pertarungan hidup dan mati antar raja adalah ketika terjadi konflik yang tidak dapat didamaikan antara dua raja. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertarungan hidup dan mati untuk menyelesaikan konflik sepenuhnya. Meskipun ras iblis dan ras manusia telah menandatangani perjanjian damai, masih terjadi pembunuhan di antara mereka. Terjadi pertikaian berdarah di antara mereka, dan sangat sulit menghentikan konflik tersebut. Seperti kata pepatah, lebih baik biarkan saja. Oleh karena itu, petinggi dari kedua ras memutuskan untuk mengizinkan raja yang memiliki pertikaian darah untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Dengan cara ini, ruang lingkup pertempuran antara kedua raja dapat dikontrol, dan tidak perlu terjadi konflik antar ras. Apakah raja naga banjir perak itu gila? Dia sebenarnya ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan sang patriark. Seorang tetua keluarga Zhou berteriak ketakutan. Ini karena pertempuran seperti itu bukanlah masalah kecil. Meski seratus tahun telah berlalu, itu hanya muncul beberapa kali. Namun setiap muncul, pasti ada raja yang tumbang. Jika kepala keluarga Zhou mati di tangan raja naga banjir perak, seluruh keluarga Zhou mungkin akan hancur. Bahkan mungkin akan ditelan oleh keluarga lain, dan akan dihancurkan dalam semalam. Tentu saja, pertarungan hidup dan mati antar raja tidak bisa dilakukan hanya karena mereka menginginkannya. Pasti ada pertikaian berdarah antara kedua belah pihak. Hanya dengan begitu para petinggi akan mengizinkannya. Dalam situasi ini, jelas bahwa konflik antara keluarga Zhou dan raja naga banjir perak tidak dapat didamaikan. Itu harus diselesaikan dalam pertempuran. Siapapun yang menang itu benar. Pemenangnya adalah raja. Kepala keluarga. Sekelompok tetua keluarga Zhou memandang Zhou Tiangang, wajah mereka pucat. Raja naga banjir perak. Zhou Tiangang mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan raja naga banjir perak. Itulah sebabnya raja naga banjir perak begitu kurang ajar dan mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Jika keduanya benar-benar bertarung sampai mati, maka peluangnya untuk menang sangat kecil. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk membantu. Memikirkan hal ini, Zhou Tiangang menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan. Temukan seseorang untuk membantu. Mata banyak tetua keluarga Zhou berbinar. Tanpa diragukan lagi, orang yang bisa menghentikan ini pastilah seorang raja, dan salah satu petinggi umat manusia. Tetapi untuk mengundang raja seperti itu, meskipun keluarga Zhou kaya dan berkuasa, mereka masih harus mengeluarkan banyak uang dan sumber daya. Tapi Zhou Tiangang tidak bisa mati. Begitu seorang raja jatuh, keluarga Zhou akan musnah sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun mereka harus bangkrut, mereka harus melindungi Zhou Tiangang. Sial, beraninya kamu membuat klan Zhou ku begitu menderita. Kamu menempatkanku, geng Zhou Tian, dalam situasi seperti ini. Sebaiknya kamu tidak membiarkan aku menemukan orang yang menjebak klan Zhou ku. Kalau tidak, aku, geng Zhou Tian, akan merobeknya. Kamu berkeping-keping dan memusnahkan seluruh klanmu. Zhou Tiangang mengepalkan tangannya. Wajahnya galak dan dia sangat marah. Keesokan harinya, seorang raja manusia berangkat dan mendarat di Gunung Seribu Monster. Konon pada hari itu, Gunung Seribu Monster berguncang dan ratusan gunung runtuh. Langit berguncang dan bumi berguncang. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil diratakan. Bahkan langit seakan terbelah dua. Kemudian, Gunung Seribu Monster memerintahkan Raja Naga Banjir Perak untuk membatalkan pertempuran. Raja Naga Banjir Perak tidak punya pilihan. Menghadapi perintah dari pemimpin Gunung Seribu Monster, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun dia juga menerima sebagian dari kompensasi keluarga Zhou dan memulihkan sebagian kerugiannya. Mendengar ini, anggota keluarga Zhou menghela nafas lega. Setidaknya pertarungan hidup dan mati dibatalkan dan raja mereka tidak mati. Semua kekayaan mereka bisa pulih secara perlahan. 533. Mutiara Gaib Zhou Tian Gang tiba-tiba teringat akan harta karun ini. Dia menatap seorang pria parubaya berpakaian hitam di sebelahnya, tapi aku memberikannya kepada Zhou Wen. Harta ini seharusnya bersamamu, kan? Pria berkulit hitam ini adalah Zhou Wen, ayah Zhou Hao. Celepuk Ketika Zhou Wen mendengar ini, dia langsung berlutut ketakutan. Dia bersujud berulang kali dan berkata, Maafkan aku, leluhur. Ini adalah kesalahanku karena tidak mengajarinya dengan benar. Aku baru saja mengetahui masalah ini. Putraku, Zhou Hao, sebenarnya mencuri mutiara tak terlihat yang aku tinggalkan di rumah dan diam-diam pergi ke Savage Forest untuk berpetualang. Bagaimana dengan putramu, Zhou Hao? Di mana dia sekarang? Zhou Tian Gang bertanya. Zhou Wen menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menghubunginya. Semua perangkat komunikasinya rusak. Saya bahkan tidak bisa menghubungi orang-orang di sekitarnya. Dia menghilang ke hutan liar bersama Zhou Bin. Dia mengepalkan tangannya. Leluhur, kami menduga Zhou Bin dan yang lainnya dibunuh oleh orang misterius. Seorang tetua keluarga Zhou menebak, kemudian orang misterius itu memperoleh mutiara gaib dan menyelinap ke kota Naga Perak untuk mencuri harta Raja Naga Perak. Pada akhirnya, bajingan ini tercelah dan tidak tahu malu. Dia menjebak kita dan membuat kita disalahkan. Apa? Mendengar ini, mata Zhou Tian Gang membelalak, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, sebuah kawah besar muncul di tanah. Beberapa tetua keluarga Zhou di sekitarnya terguncang oleh kekuatan ini dan menabrak dinding satu demi satu. Kamu mengatakan bahwa orang misterius itu tidak hanya membunuh elit keluarga Zhou kita dan mencuri harta rahasia keluarga Zhou kita, tetapi juga menyebabkan kita jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Zhou Tian Gang mengatupkan giginya, keluarga Zhou kami berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa kami telah kehilangan semua aset kami karena orang misterius yang menjebak kami. Ini terlalu banyak. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kita harus tahu bahwa bencana ini jatuh begitu saja dari langit. Karena itu, keluarga Zhou mereka tidak hanya kehilangan Zhou Bin dan para elit lainnya, tetapi juga kehilangan harta rahasia seperti Mutiara Gaib. Mereka bahkan kehilangan lebih dari separuh asetnya. Bisa dikatakan kerugian besar. Tapi keluarga Zhou mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan karena orang misterius itu. Hanya memikirkan bagaimana sosok misterius itu masih buron, mendapatkan harta raja Wimperak dalam jumlah besar, dan bahkan mengejek klan Zhou mereka secara diam-diam, mereka hampir menjadi gila. Kamu harus menemukan bajingan yang menjebak keluarga Zhou-ku. Setelah kamu menemukannya, jangan bunuh dia begitu cepat. Luangkan waktumu. Zhou Tian Gang mengertakkan giginya, dan aura pembunuh keluar dari sela-sela giginya. Para tetua klan Zhou lainnya juga mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka semua merah. Jika makhluk misterius itu muncul di hadapan mereka, mereka pasti akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Saat ini, di sebuah gua di hutan liar, Siaping duduk di tanah dengan sejumlah besar water moon grass ditempatkan di depannya. Sejak dia menyebarkan rumor tersebut di internet dan menjebak Silver Wim King, dia mengabaikannya. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana klan Zhou berjuang, mereka tidak akan bisa lepas dari murka raja ular perak. Dia juga menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan rumput waktu dalam jumlah besar yang dia peroleh dari kota Silver Wim untuk meningkatkan budidayanya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, Siaping memutar tungku surya di tubuhnya dan memurnikan rumput bulan air, mengubahnya menjadi energi yin dingin yang mengalir ke anggota badan dan tulangnya, menyatu ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan air dan api, kekuatan matahari dan bulan, menyatu satu sama lain, mencapai alam pelengkap air dan api, membentuk keseimbangan yin dan yang dalam tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siaping merasakan energi sejati di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Itu hampir memenuhi dantiannya, seolah-olah akan meluap. Bang-bang-bang. Energi sejati itu seperti air, mengalir deras melalui meridiannya. Ketika energi sejati dalam tubuhnya mencapai batasnya, cairan itu mengalir ke segala arah, menembus meridian demi meridian. Dong. Pada saat ini, ketika meridian ke-49 terputus, Siaping merasakan tubuhnya bergetar, mengeluarkan suara seperti guntur harimau atau macan tutul. Otot dan tulangnya berbunyi bersamaan. Lapisan surgawi ke-5 dari guru bela diri. Dia segera tahu bahwa dia telah maju ke lapisan surgawi ke-5 dari master bela diri. Dia telah membersihkan 49 meridian, membentuk empat siklus energi sejati di tubuhnya, dan memancarkan aura misterius dan tirani. Pada saat ini, dua atau tiga sel neraka emas gagak di tubuhnya terbangun. Mereka segera dimurnikan oleh energi sejati, berubah menjadi sejumlah besar energi kehidupan yang mengalir ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah diperkuat selangkah lebih maju. Itu lebih dari 30 hingga 40 persen lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sebuah pukulan, udara meledak terus-menerus. Pukulan ini dapat membunuh musuh meskipun jaraknya 5 hingga 6 kilometer. Kekuatan energi mental saya juga meningkat. Siaping menutup matanya, dia juga bisa merasakan energi mentalnya telah meningkat pesat. Itu menyebar ke segala arah, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Bahkan debu di udara, semut yang merayap di tanah, serta lalat dan nyamuk yang beterbangan di kejauhan semuanya jelas berada di bawah kendali energi mentalnya. Kemungkinan besar, meski dia buta sekarang, dengan kekuatan energi mentalnya, dia masih bisa berjalan dengan bebas. Bang! Saat ini, Siaping berdiri. Aura dari tubuhnya berfluktuasi, menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Bebatuan di sekitarnya semuanya terguncang oleh aura ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan secepat embusan angin. Dalam sekejap, dia muncul di luar gua. Karena peningkatan besar dalam energi mental, tekniknya mengendalikan energi sejati tampaknya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Pemahamannya tentang teknik seni bela diri juga menjadi lebih dalam. Ledakan. Kaki Siaping menginjak tanah dan dia segera melompat, langsung menyebabkan tanah runtuh dan muncul kawah besar. Kakinya menghasilkan tenaga penggerak yang sangat kuat saat dia melompat ke puncak gunung kecil. Dia sekarang seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Siaping bertemu dengan ahli Master Bella Diri lapis ke tujuh biasa, dia akan mampu membunuhnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyaingi Master Bella Diri tingkat tinggi. Seperti yang diharapkan dari rumput bulan air. Rumput ini benar-benar membantuku menerobos beberapa meridian secara berurutan dan maju ke Master Bella Diri lapisan kelima dalam sekali jalan. Siaping mengepalkan tangannya. Jika aku bisa menyempurnakan semua rumput bulan air ini, aku mungkin bisa maju ke Master Bella Diri lapis ke enam atau Master Bella Diri lapis ke tujuh dengan sangat cepat. Bahkan mungkin bagiku untuk maju ke puncak yang ke sembilan lapisan Master Bella Diri. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Selama periode waktu ini, dia tidak perlu keluar untuk mencari sumber daya. Hanya rumput bulan air ini saja sudah cukup untuk dia tanam dalam waktu yang lama. Saat ini, kota Naga Perak berada dalam keadaan darurat militer. Ada bawahan Raja Naga Perak yang berpatroli di sekitarnya. Hutan liar sudah menjadi tempat masalah. Tidak cocok lagi bagiku untuk mengambil risiko dan mengolahnya. Sebaiknya aku kembali ke Universitas Yan Huang dulu. Mata Siaping berkedip. Dia sudah keluar selama sekitar satu bulan. Sudah waktunya dia melakukan perjalanan kembali ke Universitas Yan Huang. 534. Suara mendesing. Sebuah pesawat ruang angkasa melaju kencang di langit, terbang menuju Universitas Yan Huang, dan Siaping juga duduk di pesawat ruang angkasa, beristirahat dengan nyaman, memandang pemandangan keluar jendela. Ding. Suara sistem keluar, selamat kepada tuan rumah, kali ini Anda telah menerima 15 juta poin kebencian. 15 juta poin kebencian. Siaping mengepalkan tangannya, dan wajahnya sangat bersemangat. Selain apa yang dia peroleh sebelumnya, dia memiliki total 45 juta poin kebencian, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Benar saja, Rajalah yang mendapat poin kebencian paling banyak, tapi itu sangat berbahaya. Begitu Raja mengetahui identitas aslinya, dia mungkin akan mendapat masalah besar dan diburu oleh Raja. Namun kini tampaknya keuntungannya masih lebih besar daripada usahanya. Tuan rumah. Sistem mengatakan, jika poin kebencian mencapai 100 juta, Anda akan mendapatkan paket hadiah sistem. Saya berharap tuan rumah dapat bekerja lebih keras dan mencapai pencapaian mendapatkan 100 juta poin kebencian sesegera mungkin. Paket hadiah sistem. Mendengar ini, Siaping langsung menjadi bersemangat. Dia ingat betapa kuatnya paket hadiah sistem. Itu bukanlah harta karun yang bisa diukur dengan sejumlah kecil poin kebencian. Dia ingat bahwa paket hadiah besar pertama adalah seni abadi yang murni. Paket hadiah besar kedua adalah mencapai 1 juta poin kebencian, dan sistem memberinya garis keturunan Hell Golden Crow. Setiap item di dalamnya sangat berharga, cukup untuk membuat banyak seniman bela diri menjadi gila. Jika dia mendapat 100 juta poin kebencian dan juga mendapatkan paket hadiah sistem, dia benar-benar tidak tahu harta apa yang akan diberikan sistem kepadanya. Mungkin bahkan raja pun akan terkena serangan jantung. Namun, sistem tampaknya tidak memiliki aturan apapun terhadap paket hadiah besar tersebut. Ketika dia mendapat 10 juta poin kebencian, sistem tidak memberinya paket hadiah besar. Mungkin karena dia tidak memenuhi beberapa persyaratan sistem. Saya harus mendapatkan 100 juta poin kebencian. Kali ini saya ingin melihat apa itu paket hadiah sistem. Xia Ping mengepalkan tangannya, merasa sangat bersemangat. Beberapa hari kemudian, pesawat luar angkasa kembali ke kawasan elit Universitas Yan Huang dan mendarat di vila Xia Ping di kawasan elit. Ketika Xia Ping baru saja kembali ke vilanya, dia menerima telepon dari Fatih Feng Hetang. Dengan bunyi bip, Xia Ping segera terhubung dan bertanya, ada apa? Kaka, sesuatu yang besar telah terjadi. Ada monster bajingan yang datang ke Universitas Yan Huang. Mereka ingin berurusan denganmu. Feng Hetang berteriak dengan tergesa-gesa, suaranya nyaring dan nadanya mendesak. Monster bajingan. Maksudnya itu apa? Xia Ping berkedip, tidak mengerti apa maksud Feng Hetang. Feng Hetang berkata dengan heran, kakak, jangan bilang kamu tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, miriat Demon Mountain sepertinya telah mengirim beberapa orang jenius dari Ras Iblis ke Universitas Yan Huang. Sepertinya mereka ingin mengadakan semacam pertukaran jenius. Mereka mengatakan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama dan memperkuat komunikasi antara Ras Manusia dan Ras Iblis. Tapi kenyataannya mereka di sini hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi kita manusia. Pertukaran jenius. Xia Ping menyatakan bahwa dia tidak mengetahui hal ini, karena dia telah berada di luar selama beberapa hari terakhir dan bahkan telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di Universitas Yan Huang. Baru kemarin lusa, Feng Hetang mengertakan gigi dan berkata, yang disebut Ras Iblis Ajaib itu bersaing dengan kami mahasiswa Universitas Yan Huang dengan kedok belajar satu sama lain. Mereka mengatakan ingin belajar bersama dan berharap umat manusia dapat memberi mereka petunjuk. Tetapi kenyataannya, mereka lebih kejam dari siapapun. Mereka memukuli orang-orang Universitas Yan Huang dengan sangat kejam. Satu demi satu, mereka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dan beberapa orang masih di rumah sakit. Hal yang paling tercelah adalah para Ras Diamond Ajaib ini sepertinya tahu tentang gerbang surga leveling kita. Mereka tahu tentang kakak, jadi mereka sengaja mendekati kita untuk memberi kita pelajaran. Pada akhirnya, banyak orang kami yang terluka. Dia mengertakkan gigi. Dia sangat marah. Apa? Mendengar ini, kilatan dingin muncul di mata siaping. Leveling Heaven Gate adalah organisasi seni bela diri yang diadirikan. Anggota gerbang surga leveling setara dengan rakyatnya. Seperti kata pepatah, seseorang harus melihat tuannya sebelum memukul seekor anjing. Keajaiban Ras Iblis ini dengan sengaja mengincar gerbang surga yang meratakan, yang berarti mereka mengincarnya. Mereka ingin menamparkan wajahnya. Niat mereka sangat jelas. Adapun mengapa Ras Iblis Ajaib ini mengincarnya, itu mungkin ada hubungannya dengan dia membunuh Skorpion Tertin. Dia, seorang manusia biasa, telah membunuh keturunan Raja Iblis. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah tamparan di wajah Ras Iblis. Mungkin masalah ini telah membuat beberapa keajaiban Ras Iblis tidak senang dengan siaping dan ingin mencari masalah dengannya. Tiba-tiba, Feng Hetang berteriak dengan keras, Kakak, para Ras Iblis Ajaib itu sepertinya telah masuk ke forum sekolah kita dan memprovokasi kita. Hem. Mata siaping berkedip. Dia segera masuk ke forum sekolah dan melihat sebuah postingan. Sepertinya ada video berdurasi 4 hingga 5 menit yang diposting. Dengan sekejap, dia segera membuka video tersebut dan melihat monster muda berbentuk seperti tikus sedang bertarung dengan seorang mahasiswa dari Universitas Yan Huang di tempat latihan. Namun, pelajar tersebut dipukuli habis-habisan. Wajahnya bengkak, dan kepalanya berdarah. Dia sama sekali bukan tandingan Iblis muda itu. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah dan dikirim ke rumah sakit oleh staff medis. Ini terlalu banyak. Kilatan dingin muncul di mata siaping. Dia tahu bahwa Iblis itu melakukan ini dengan sengaja. Itu jelas memiliki keuntungan yang luar biasa, tapi itu tidak memberikan pukulan fatal pada siswanya. Tujuannya adalah untuk memperpanjang pertempuran dan menyiksa serta menggoda siswa. Pada akhirnya, cedera siswa tersebut sangat serius. Dia sudah dikirim untuk perawatan darurat dan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih. Ini terlalu banyak. Dia jelas akan kalah, tapi dia masih menyiksa lawannya. Ini bukan pertandingan persahabatan. Jika bukan karena gurunya, dia pasti sudah lumpuh sejak lama. Iblis-iblis itu terlalu banyak. Kita harus mengutuk mereka. Beraninya mereka berperilaku kejam di wilayah manusia kita. Bukankah mereka terlalu meremehkan kita? Semua mahasiswa Universitas Yan Huang gempar setelah melihat video ini. Mereka semua sangat marah dan menganggap setan itu keterlaluan. Ia dengan sengaja memukuli dan menyiksa seorang mahasiswa Universitas Yan Huang di wilayah manusianya. Ini jelas merupakan sebuah provokasi dan penghinaan. Itu terlalu tidak bermoral. Terlalu banyak. Bagaimana ini terlalu berlebihan? Orang yang berbicara adalah iblis dalam video tersebut. Namanya adalah Suhulang, dan ia adalah salah satu ras iblis ajaib. Ia juga sengaja memposting video ini. Ia mencibir di forum dan berkata dengan nada yang sangat arogan, kami datang jauh-jauh dari Gunung Wanyao ke Tanah Suci Seni Bela Diri Manusia. Kami pikir kami dapat menemukan beberapa lawan, mendapatkan beberapa petunjuk, dan mempelajari sesuatu. Namun, kami tidak menyangka lawan-lawan ini begitu lemah dan rentan. Mereka dilumpuhkan hanya dalam beberapa gerakan. 535 Semua mahasiswa Universitas Yan Huang marah dengan kata-katanya. Bagaimana permintaan maafnya? Setiap kalimatnya penuh dengan sarkasme, seolah mengatakan bahwa itu tidak salah sama sekali. Kesalahannya adalah lawannya terlalu lemah, sangat lemah sehingga tidak bisa menahan satu pukulan pun meskipun dia menunjukkan belas kasihan. Kesombongan Suhulang terlihat jelas. Dia tinggi dan perkasa, memandang rendah orang-orang di Universitas Yan Huang. Sialan! Bagaimana monster ini bisa begitu sombong? Itu hanya seekor tikus. Ini bukan tikus biasa. Ini monster musang yang bisa menyemprotkan gas beracun halusinogen. Begitu musuh terinfeksi, mereka akan langsung berhalusinasi dan kehilangan setengah kekuatan tempurnya. Jika mau, ia bahkan bisa mengeluarkan racun dan membunuh musuhnya dalam beberapa tarikan napas. Memang benar, ia memiliki kekuatan Master Bela Diri tahap kelima. Banyak siswa elit yang menantangnya baru-baru ini, tetapi mereka semua dikalahkan. Mereka dipukuli habis-habisan. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Apa? Begitu banyak orang yang menantangnya, dan semuanya kalah. Tidak heran itu begitu sombong. Wajah semua orang menjadi gelap. Meski begitu banyak siswa elit yang bergandengan tangan untuk menantangnya, namun mereka tetap kalah dari monster tikus ini. Itu bukanlah tikus biasa, dan kekuatannya luar biasa. Meskipun tikus itu sombong, ia berhak untuk menjadi sombong. Apa? Apakah Anda masih belum yakin? Teriak suhulang, datang dan tantang aku jika kalian mempunyai nyali. Jika ada di antara kalian yang dapat mengalahkanku, aku akan segera memanggil kalian ayah. Jika kamu kalah, kamu akan memanggilku ayah. Itu memprovokasi mereka secara langsung, sepenuhnya meremehkan mahasiswa Universitas Yan Huang. Sialan, kalau tidak ada harimau di gunung, kera menyebut dirinya raja. Seorang siswa mengertakan gigi dengan marah. Faktanya, ada beberapa siswa elit yang bisa mengalahkan mereka, tapi sekarang pertarungan jenius sudah dekat, kebanyakan dari mereka telah meninggalkan Universitas Yan Huang untuk melatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Akibatnya, tidak banyak ahli sejati yang tersisa di Universitas Yan Huang, itulah sebabnya setan-setan ini bisa mondar-mandir dan mengamuk di Universitas Yan Huang. Lagi pula, tidak ada yang menyangka monster-monster ini akan memilih waktu yang akan datang. Kebetulan monster-monster ini bisa menjadi sombong di sini. Sepertinya semua manusia adalah sekelompok bandit pengecut. Tak satupun dari mereka yang mampu. Mereka bahkan tidak berani menantang kita. Lalu kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu tidak mati saja? Suhulang tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan langka untuk mempermalukan harga diri umat manusia. Jika dia kembali ke perkemahan ras iblis sekarang, dia akan bisa menyombongkannya selama sisa hidupnya. Suhulang, jangan bicara omong kosong di sini. Umat manusia masih punya ahli. Hanya saja mereka belum lahir. Orang yang berbicara adalah iblis serigala api yang disebut serigala tujubilah. Itu juga salah satu keajaiban kelompok setan ini. Kekuatannya sangat tirani, dan budidayanya berada di Cakrawala ke-6 Master Beladiri. Jadi begitu, ahlinya belum lahir, jadi tidak bisa disalahkan. Memang benar, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, manusia ini telah berlatih seni beladiri selama kurang dari seribu tahun. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ratusan ribu tahun sejarah ras iblis kita? Bukankah ini mempersulit mereka? Namun, Patriark menyuruh kita datang ke sini untuk mencari pejuang manusia untuk bertukar petunjuk, berharap menerima beberapa petunjuk dari mereka. Sepertinya rencana itu gagal. Kita hanya bisa datang ke sini untuk melihat-lihat. Cocok bagi mereka untuk menciptakan dan menciptakan sesuatu. Namun, jika mereka ingin membandingkan seni beladiri mereka dengan ras iblis, mereka mungkin harus berkembang selama 10 ribu tahun lagi. Mereka tidak punya bakat apapun dan tubuh mereka lemah, namun mereka ingin membandingkan dengan ras iblis kita. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan wajah mereka. Apa mereka tidak tahu apa itu rasa malu? Manusia tidak punya apa-apa lagi, tapi kulitnya agak tebal. Kadang-kadang, bahkan cakar serigala pun tidak bisa menembusnya. Ini adalah bakat mereka. Ras iblis kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Su Ulang dan Wolf Seven Blades berbicara satu demi satu, bergemas satu sama lain dan terus-menerus mengejek para pejuang manusia. Ekspresi mereka sangat menghina, dan mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada mahasiswa Universitas Yan Huang. Mereka mengira bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Beberapa kebanggaan ras iblis juga mencipir. Kata-kata ini juga merupakan apa yang mereka pikirkan. Faktanya, kali ini, mereka tidak datang ke Tanah Suci Seni Bela Diri Umat Manusia untuk belajar, tetapi untuk mengintimidasi manusia dan memberitahu mereka bahwa Seni Bela Diri Ras Iblis mereka kejam. Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan siswa manusia di Tanah Suci Seni Bela Diri ini, ketika mereka kembali ke perkemahan ras iblis, mereka pasti akan menerima banyak hadiah dan menjadi terkenal. Sial! Apakah tidak ada orang yang bisa menghadapi kelompok iblis ini? Mereka benar-benar membiarkan ini berkeliaran di wilayah kita. Beberapa siswa mengepalkan tangan, hati mereka dipenuhi amarah. Jika mereka memiliki kekuatan, mereka pasti akan bergegas dan menghajar iblis-iblis ini setengah mati, membuat mereka semua tutup mulut dan mengetahui betapa kuatnya manusia. Namun, kebanggaan di Menrace ini terlalu kuat. Semuanya memiliki kekuatan seorang Master Bela Diri. Selain itu, mereka sangat berbakat. Pejuang manusia dengan level yang sama-sama sekali bukan tandingan mereka. Tadinya ada beberapa siswa yang tidak yakin, namun kini semuanya dipukuli. Benar? Bukankah sebelumnya ada manusia yang sangat terkenal? Saya pikir dia dipanggil Siaping. Suhulang tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak. Kudengar Skorpion 13 pun dibunuh olehnya, hampir menyebabkan perang antara umat manusia dan ras iblis. Kemana perginya bocah ini? Kenapa dia tidak keluar untuk bertarung? Mungkinkah dia takut? Salah satu alasan mereka datang ke sini adalah untuk berurusan dengan manusia ini, Siaping. Hanya dengan mengalahkan manusia inilah ras iblis dapat memadamkan dampak negatif kematian Skorpion 13. Kali ini, mereka ingin membuktikan bahwa harga diri ras iblis bisa membunuh harga diri manusia semudah meminum air, semudah menginjak seekor semut. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Menurutku dia menggunakan jebakan untuk membunuh Skorpion 13. Jika kita benar-benar bertarung, aku bisa membunuh 10 manusia seperti itu tanpa perlu istirahat. Bukannya aku membual, tapi jika manusia itu berani keluar, aku akan menghajarnya dalam hitungan menit. Dengan keributan yang begitu besar, manusia Siaping itu bahkan tidak berani bersuara. Dia pasti sangat ketakutan dan tahu bahwa dia palsu, jadi dia tidak berani bersuara. Dia ingin bersaing dengan kita, ras iblis. Saya rasa manusia juga tahu bahwa peluangnya untuk menang tidak tinggi, jadi dia bersembunyi. Namun, ini juga bagus. Di masa depan, bocah itu bisa saja menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan bersikap. Jangan menonjol begitu saja, kalau tidak dia tidak akan tahu cara menulis kata kematian. Sekelompok setan tertawa keras, tampaknya jika mereka bertemu manusia Siaping, mereka bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Menarik, dia benar-benar berani memprovokasiku. Sudah lama sekali aku tidak melihat setan sembrono seperti itu. Siaping mengepalkan tangannya, dan matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia merasa ini adalah sebuah peluang. Jika dia benar-benar bisa mempermalukan harga diri ras iblis ini, dia pasti akan mendapatkan banyak kebencian. Banyak manfaatnya, dia juga bisa menghajar iblis dan melatih ototnya. 536. Begitu postingan Siaping diposting, langsung menimbulkan keributan di internet. Tidak mungkin, Siaping benar-benar menerima tantangan itu. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Anak ini baru saja mencapai alam master bela diri belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Suhulang? Saya kira dia tertipu oleh provokasi monster-monster itu. Dia terlalu mudah dan agresif. Ini buruk? Ini buruk. Kali ini, Siaping pasti akan dipukuli habis-habisan. Dia bahkan mungkin dipermalukan. Banyak sekali siswa elit yang dikalahkan oleh Suhulang. Apa dia tidak bisa melihatnya dengan jelas? Dia bahkan tidak mengetahui perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, namun dengan bodohnya dia menerima tantangan tersebut. Bukankah dia meminta untuk dipermalukan? Banyak siswa yang tercengang. Mereka tidak menyangka Siaping akan menerima tantangan Suhulang. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa Siaping sedang membujuk Suhulang untuk menerima tantangan tersebut. Tujuannya adalah memprovokasi Siaping agar menerima tantangan tersebut. Masalahnya adalah, tidak peduli betapa berbakatnya Siaping, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja mencapai alam Master Bella Diri belum lama ini. Bagaimana dia bisa mengalahkan monster-monster yang telah mencapai alam Master Bella Diri sejak lama? Jika dia diberi waktu untuk berkultivasi, mereka percaya bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan monster-monster ini. Tapi sekarang, sepertinya ini masih terlalu dini. Saat monster lain melihat postingan tersebut, mereka semua mencipir. Bodoh, terlalu bodoh. Ini manusia yang membunuh Skorpion 13. Saya tidak berharap untuk melebih-lebihkannya. Provokasi sederhana saja sudah membuatnya marah. Kalau tidak cerdik, prestasinya ke depan akan seperti ini. Skorpion 13 juga merupakan sampah. Apa hebatnya membunuh sampah? Dia bahkan berani mengirim Suhulang ke kematiannya. Dia cukup sombong, tapi saya tidak tahu seberapa kuat dia. Seberapa kuat dia, dia baru saja mencapai alam master bela diri belum lama ini. Bahkan jika aku membiarkannya terbang, dia tidak akan bisa terbang jauh. Cek cek, Suhulang benar-benar beruntung. Jika dia bisa mengalahkan Xiaoping dan mempermalukannya, dia akan membantu kita mendapatkan kembali martabat kita. Saya khawatir banyak raja monster akan bahagia. Ketika saatnya tiba, akan ada manfaat besar. Banyak monster yang merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu bahwa anak itu mudah terprovokasi, mereka akan menantangnya satu per satu. Bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan ini kepada Suhulang? Tapi sekarang sudah terlambat. Suhulang mengincar manusia itu. Pada dasarnya, manusia itu sudah tamat. Saat Suhulang melihat postingan ini, dia sangat gembira. Dia tidak menyangka manusia ini sebodoh itu. Dia sebenarnya berani menerima tantangannya. Jelas sekali bahwa dia sedang mendekati kematian. Sangat bodoh jika menolak kesempatan sebesar ini. Ia langsung berkata, manusia bodoh, saya tidak menyangka Anda akan setuju. Anda memiliki keberanian. Saya hanya berharap Anda tidak melarikan diri besok. Itu menghalangi jalan mundur Siaping. Jika dia berani menarik kembali kata-katanya atau melarikan diri, dia akan menjadi bahan tertawaan, sayang sekali yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Larilah. Jika aku tidak mengalahkanmu dalam tiga langkah, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Siaping langsung berbicara. Sontak. Penonton pun gempar. Mereka merasa Siaping terlalu sombong. Dia ingin mengalahkan master bela diri seperti Suhulang dalam tiga gerakan. Dia pikir dia siapa. Suhulang yang jahat juga merupakan anak ajaib dari ras iblis. Dia mewarisi garis keturunan Raja Musang dan merupakan keturunan seorang raja. Dia memiliki segala macam kemampuan bawaan dan sangat kuat. Lebih dari selusin mahasiswa elit dari Universitas Yan Huang menantangnya, tetapi mereka semua dikirim ke rumah sakit. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan Suhulang tidak sebanding dengan ahli bela diri manusia biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Namun kini, anak ini berkata bahwa ia bisa mengalahkan Suhulang dalam tiga jurus. Itu benar-benar meremehkannya. Suhulang, apakah kamu sekarang dipandang rendah oleh manusia? Jika kita tidak memberi pelajaran pada manusia ini, apakah ras iblis kita masih memiliki wajah? Sekelompok keajaiban iblis menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mencibir. Suhulang tiba-tiba menjadi geram. Kamu ingin mengalahkanku dalam tiga langkah. Manusia yang sombong, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam tiga langkah besok. Hatinya penuh amarah, dan dia hampir meledak. Seorang manusia kecil berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam dua atau tiga gerakan. Kali ini, jika dia tidak mengalahkan manusia sialan ini siaping sampai separuh tubuhnya lumpuh, dia tidak akan menjadi Suhulang. Kakak laki-laki. Feng Hetang juga mengetahui hal ini, dan dia sangat khawatir. Suhulang ini bukanlah monster yang baik. Dia sudah memiliki budidaya guru bela diri surga kelima. Sebelumnya, banyak siswa elit yang menantangnya, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan olehnya. Itu hanya seekor tikus, aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Siaping berkata dengan ringan. Seperti yang diharapkan dari kakak, Feng Hetang segera merasakan kekaguman pada siaping. Dia merasa bahwa budidaya seni bela diri siaping tampaknya lebih tak terduga. Selain itu, dia sangat jelas tentang karakter siaping. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak, bagaimana dia bisa bergerak? Tampaknya yang disebut Suhulang kali ini pasti kurang beruntung. Keesokan harinya, di tempat latihan elit, ini adalah lapangan yang luas. Pada saat ini, alun-alun ini dipenuhi oleh siswa elit, dan ada juga ratusan keajaiban iblis di sisi berlawanan. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan, terpisah jelas, saling berhadapan. Bahkan beberapa guru sekolah setingkat Grandmaster dan guru ras iblis datang. Mereka menyaksikan pertempuran dari samping, dan pada saat yang sama, mereka mencegah konflik besar antara kedua belah pihak, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak terkendali. Siaping ada di sini. Tiba-tiba sekelompok orang berteriak. Tiba-tiba, sekelompok orang segera menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan mendekat, dengan tangan kosong, sepertinya tanpa aura apapun di tubuhnya. Dia baru saja datang ke tempat latihan seperti ini. Dan orang ini adalah Siaping. Akhirnya sampai, saya pikir kamu akan lari. Suulang juga keluar dari sekelompok monster, menatap Siaping dengan wajah muram. Setelah satu malam, kemarahan di hatinya tidak hanya tidak meredah, tetapi juga menjadi semakin kuat. Hari ini, di depan semua orang, dia ingin mengalahkan apa yang disebut manusia Siaping ini hingga separuh tubuhnya lumpuh, dan bahkan memukulinya hingga dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Melarikan diri, apa menurutmu aku akan takut pada tikus? Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kemarilah, izinkan saya mengajari Anda arti sebenarnya dari seni bela diri, tetapi apakah Anda dapat mempelajari sesuatu atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Lagi pula, tidak ada gunanya mengajari monster dengan bakat buruk. Ini disebut lumpur tidak bisa membantu tembok. Ia mengungkapkan penampilan seorang Grandmaster suatu generasi, benar-benar seperti seorang senior yang memberikan nasihat kepada seorang junior. Diam! Suhulang tidak tahan lagi dengan manusia tak tahu malu ini. Mulut orang ini bahkan lebih beracun daripada gasnya sendiri. Jika dia terus membiarkannya berbicara seperti ini, dia takut dia akan pingsan sebelum pertempuran dimulai. Ledakan gelombang. 537. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Melihat pukulan Suhulang, mereka semua kaget. Monster ini memang monster. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan sebuah pukulan, energi tinju keluar dan mengembun menjadi suatu zat. Udara bergetar. Kekuatan semacam ini hampir tidak kalah dengan kekuatan beberapa pejuang manusia yang terlahir dengan kekuatan ilahi. Bahkan batu besar pun akan hancur menjadi bubuk. Namun tubuh asli Suhulang adalah seekor musang. Dia tidak pandai dalam hal kekuatan, tetapi pukulan biasa seperti itu memiliki kekuatan tirani. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lawannya. Tak heran jika Suhulang telah mengalahkan banyak siswa elit sebelumnya. Terlalu lemah. Siaping maju selangkah. Seluruh tubuhnya bergetar. Qigong berputar, dan Qigong yang kejam meledak dari tinjunya. Seolah-olah naga dewa telah turun, dan serangkaian ledakan terjadi di sekujur tubuhnya. Dong. Tinjunya menghantam Suhulang dengan keras. Itu seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Tidak diketahui berapa kali lebih tirani dari kekuatan Suhulang. Bahkan angin kencang yang dibawa oleh kepalan tangan sepertinya mengembun pada saat ini, berubah menjadi angin astral. Karena turbulensi arus udara, retakan mengerikan tiba-tiba muncul di tanah. Setan di sekitarnya dan siswa elit mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Apa? Suhulang sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira manusia ini begitu menakutkan. Kekuatannya sendiri tidak kalah dengan klan gajah yang terkenal dengan kekuatannya. Legenda mengatakan bahwa ketika klan gajah mencapai usia dewasa, mereka memiliki kekuatan untuk mencabut gunung dan memenuhi lautan. Satu langkah bisa memecahkan bumi, dan satu jentikan bisa dengan mudah melempar gunung kecil. Dan manusia ini sepertinya memiliki kekuatan klan gajah. Dengan keras, tinju Suhulang bertabrakan dengan energi tinju siaping. Namun, hanya dalam sedetik, energi tinjunya langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan tersebut, dan ia meluncur di tanah sejauh puluhan meter, meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Kekuatan tinju tirani telah melukai paru-parunya, dan hampir tidak bisa menahan muntahan darah. Mustahil. Suhulang berdiri di tempat yang sama dan memandang siaping dengan ngeri. Sepertinya dia tidak bisa mempercayai matanya. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu hanya berada di langit ketiga alam Master Beladiri? Apa yang terjadi sekarang? Dengan esensi klasik seperti itu, dia setidaknya adalah Master Beladiri lapis kelima. Dia sebelumnya telah menyelidiki banyak informasi tentang siaping dan tahu bahwa manusia ini paling banyak adalah surga ketiga dari Guru Beladiri. Tapi sekarang, anak ini sebenarnya telah maju ke surga kelima Guru Beladiri. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu lebih dari sebulan yang lalu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, nadanya acuh tak acuh. Sebulan yang lalu. Mendengar ini, tidak hanya ras iblis favorit surga, bahkan para siswa elit yang hadir pun begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Kata-kata ini terlalu arogan. Orang-orang biasa harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk maju ke lapisan surgawi berikutnya. Untuk maju ke lapisan surgawi berikutnya dalam satu tahun sudah merupakan kecepatan kemajuan yang luar biasa. Beberapa orang bahkan terjebak dalam kemacetan dan mungkin tidak dapat mencapai kemajuan apapun bahkan setelah beberapa dekade. Tapi anak ini telah naik dua level berturut-turut dalam waktu sebulan lebih sedikit. Kecepatan peningkatannya sangat mengerikan hingga menjadi berantakan total, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Obat mujarab macam apa yang kamu gunakan untuk berkembang begitu cepat? Suhulang menatap siaping. Dia mengepalkan tinjunya dan menahan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Dia sangat tidak rela. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan siaping. Tapi siapa sangka dia akan dipukul mundur hanya dengan satu pukulan. Bahkan organ dalamnya terluka ringan. Itu bukan urusanmu. Siaping sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan suhulang. Dia melancarkan pukulan seperti serigala atau harimau. Tiba-tiba, suara harimau dan macan tutul meledak, seolah-olah ada banyak binatang buas yang mengaum di kehampaan. Darah seniman bela diri di sekitarnya mendidih, dan hati mereka terasa sangat tidak nyaman. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan mentalnya telah sepenuhnya terkunci pada aura suhulang. Kemanapun dia melarikan diri, itu akan melacaknya. Jika kamu ingin mengalahkanku, ini tidak cukup. Tidak cukup sama sekali. Apakah kamu mengerti? Suhulang berteriak dengan marah. Sepasang mata kuningnya menunjukkan sedikit rasa dingin, hanya udara dipenuhi dengan fluktuasi mental yang aneh. Boom gelombang-gelombang. Saat ini, asap kuning dalam jumlah besar segera keluar dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, asap menyebar dan mengelilingi alun-alun di dekatnya. Hah! Siaping mengerutkan kening. Dia merasakan saat asap kuning muncul, udara tiba-tiba berbau sangat tidak sedap. Baunya yang sangat pedas akan membuat telinga, mata, dan mulut orang terasa sangat tidak nyaman, seolah-olah diracun. Bahkan udara dipenuhi dengan kekuatan mental yang aneh, mengubah udara dan mempengaruhi panca inderanya. Tiba-tiba ia kehilangan jejak keberadaan Suhulang, seolah bersembunyi di balik asap kuning. Oh tidak, ini bom racun bawaan klan Musang. Seseorang segera berteriak. Banyak monster yang memiliki garis keturunan bom racun bawaan mereka sendiri, dan klan Musang dapat meledakkan bom racun bawaan pada saat kritis. Ini adalah hasil dari klan Musang yang meminum banyak racun, lalu menguraikannya, menyimpan gas beracun di tubuh mereka sebagai kartu truf. Jika bom racun bawaan meledak, bisa langsung menimbulkan kerusakan yang parah pada musuh. Bahkan beberapa monster dengan kekuatan pertahanan yang kuat tidak dapat menahan bom racun bawaan semacam ini. Di masa lalu, beberapa siswa elit tidak dapat menahan bom racun bawaan ini, dan mereka segera diracuni ke tanah, menunggu untuk dibantai. Ini adalah kartu truf, dan hampir selalu berhasil. Jie-jie, manusia terkutuk, kamu tidak bisa menahan bom racun bawaan klan Musangku. Patuhlah dan jatuhlah ke tanah. Dalam asap kuning, suara yang sangat bangga datang dari segala arah, mencoba mengganggu pikiran Xiaoping. Karena langit dipenuhi asap kuning, mustahil mengetahui di mana Musang bersembunyi. Keterampilan tidak penting. Mata Xiaoping dingin, dan dia mengoperasikan Qigong di tubuhnya. Energi elemental sejati di kedalaman dan tiannya mendidih seperti magma, dan 108 ribu pori-pori di tubuhnya mengeluarkan gumpalan api. Dan ketika api ini menyatu, mereka langsung berubah menjadi pria setinggi tiga Zhang yang terbuat dari api, dan api yang berkobar muncul, membakar di sekelilingnya. Api ini membakar dunia, dan ketika asap kuning bersentuhan dengannya, itu seperti es dan salju yang bersentuhan dengan api, dan meleleh. Gas beracun di udara langsung terbakar. Tidak peduli jenis gas beracun apa, atau jenis racun apa, di bawah suhu yang sangat tinggi, ia akan mati. Jika ada racun yang tidak bisa diuapkan oleh api, hanya ada satu alasannya, yaitu suhunya yang tidak cukup tinggi. Dan Xiaoping mengolah mantra abadi yang murni, dan dia menyerap esensi matahari, dan dia juga memiliki garis keturunan gagak emas neraka, jadi api yang dia kental cukup untuk membakar emas dan besi. 538. Mustahil. Tiba-tiba terdengar jeritan dari asap kuning. Itu teriakan suhu ulang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gas beracun yang keluar dari tubuhnya terbakar abis oleh nyala api. Tidak ada yang tersisa. Kartu truf yang dibanggakannya sama sekali tidak berguna di hadapan manusia ini. Bom racun precelestial milikku adalah kartu truf yang dimurnikan dari 108 racun berbeda di dunia. Klan musang membutuhkan 49 hari untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya. Suhulang menatap Xiaoping dan berkata, api biasa tidak berpengaruh pada bom ki racun bawaanku, apalagi membakarnya sepenuhnya. Kigong api macam apa yang kamu kembangkan? Ia sadar betul bahwa seni energi api biasa tidak akan mampu membakar peluru energi beracun prasurga, apalagi membatalkan kartu asnya. Tanyakan pada ayahmu. Mata Xiaoping bersinar dengan sedikit rasa dingin. Mantra abadi yang murni mengalir di dalam tubuhnya. Kigongnya bergetar, dan Yuan sejatinya yang kejam bangkit. Nyala api di udara terdistorsi. Tidak ada tamparan telapak tangan. Segera, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan kanannya dipenuhi dengan energi yang kuat. Ia merobek udara seperti naga yang mengaum, menghasilkan kekuatan yang sangat ganas. Berengsek. Suhulang merasakan ancaman mematikan. Dia dengan cepat mengedarkan dimenkinya dan memasang lebih dari selusin lapisan Zen Yuan di depannya. Lapisan Zen Yuan ini seperti kura-kura. Ini adalah Kigong pertahanan klan iblis, seni vakum kura-kura hitam. Itu adalah Kigong klan iblis yang meniru bakat garis keturunan pertahanan klan penyu. Setelah digunakan, ia bisa menahan serangan yang lebih kuat dari serangan penggunanya. Dong. Dalam sekejap mata, sebuah telapak tangan menamparkan kisilt milik Suhulang. Seni vakum kura-kura hitamku adalah salah satu Kigong pertahanan terbaik di dunia. Bahkan jika kekuatanmu tak tertandingi, kamu tidak bisa menembus pertahananku. Sial, apa yang terjadi? Suhulang tidak menunggu Suhulang menyelesaikan rasa puas dirinya. Dia merasa telapak tangan itu mengenai perisai Yuan sejati miliknya, dan udara segera bergetar ribuan kali, mengandung kekuatan yang terkuat dan terganas. Rasanya seperti ditabrak badak yang ganas. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh lapisan truyuan Kigong hancur. Aliran udara menyebar ke segala arah. Ah! Segera, Suhulang tidak bisa menahan teriakannya yang nyaring. Dadanya terkena telapak tangan Xia Ping, dan cetakan telapak tangan yang kokoh segera muncul. Ia terbang mundur ratusan meter sebelum akhirnya menabrak dinding beton tempat latihan. Itu segera tenggelam jauh ke dalam dinding, memecahkannya dan membuat puing-puing beterbangan ke segala arah. Uh! Mau tak mau ia memuntahkan seteguk besar darah. Organ dalamnya terluka parah, dan bahkan lebih dari selusin tulang di tubuhnya patah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Hilang? Suh Goro benar-benar tersesat. Karena aku mengatakan tiga gerakan, aku akan melakukannya. Kamu benar-benar tidak ceroboh. Jika aku melewatkan satu gerakan pun, aku akan marah padamu. Suh Wulang kalah telak. Dia hanya ditekan dan dipukuli seperti anjing. Bahkan Qigong pertahanan terkenal dari Demon Fog, Mystic Tortoise True Void Enchantation, tidak dapat memblokirnya. Kekuatan telapak tangan Xia Ping ini sangat mencengangkan. Bahkan telapak tangan penakluk naga yang legendaris tidak lebih dari ini. Haha, menyenangkan sekali. Sebelumnya, sombong dan mendominasi, mengatakan bahwa Universitas Yan Huang tidak punya siapa-siapa, tapi sekarang sudah dikalahkan sedemikian rupa. Saya ingin melihat apa yang bisa dikatakannya nanti. Apa lagi yang bisa dikatakannya? Bisa menjadi sombong jika menang, tapi tidak bisa keras kepala jika kalah. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Banditnya. Xia Ping ini benar-benar tidak normal. Belum lama ini dia menjadi siswa elit, tapi sekarang dia memiliki tingkat kekuatan yang begitu besar. Banyak siswa elit menyaksikan hasil pertempuran tersebut, dan semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Xia Ping benar-benar bisa mengalahkan Suhulang, dan itu adalah kemenangan yang luar biasa. Bahkan siswa yang paling optimis terhadap Xia Ping tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bajingan ini. Wajah sekelompok iblis jenius juga suram, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Suhulang dikalahkan, yang jauh di luar dugaan mereka. Ini sangat berbeda dari rencana mereka sebelumnya. Dan kekuatan manusia ini, Xia Ping, sedikit di luar imajinasi mereka. Omong kosong apa teknik vakum kura-kura hitam, ini adalah kigong pertahanan yang kuat. Sekarang tampaknya ia sangat rapuh, dan dapat dipatahkan dengan satu telapak tangan. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Suhulang yang dipukuli. Suhulang, apalagi yang ingin kamu katakan. Kamu tidak pandai belajar, dan ingin menantang orang lain. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Sekarang tahukah Anda seberapa besar dunia ini? Ingatlah, jika bertemu dengan saya di kemudian hari, ingatlah untuk tetap rendah hati, dan juga membungku hormat, tiga kali dan sembilan kali. Dia memandang Suhulang dengan jijik. Anda. Suhulang sangat marah hingga wajahnya memerah, seperti roti matang. Setelah dimarahi oleh Xia Ping, dia merasa seperti telah ditampar belasan kali berturut-turut, dan wajahnya kini terbakar kesakitan. Sebelumnya, dia masih sombong, dan di depan semua orang, dia berkata bahwa Xia Ping tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan dia dapat dengan mudah dikalahkan. Tapi sekarang, dia menggunakan semua keahliannya, dan bahkan menggunakan kartu trufnya, tapi dia tetap bukan lawan dari manusia ini. Dia dipukul dengan satu telapak tangan, dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Bagi Suhulang yang arogan, ini sungguh memalukan. Kamu apa kamu? Apakah kamu masih belum yakin, dan kamu ingin aku terus memberimu petunjuk? Xia Ping menyipitkan mata padanya, jika kamu punya nyali, berdirilah sekarang, kali ini aku akan membiarkanmu menggunakan kedua tanganku. Berdirilah. Suhulang sangat marah hingga kepalanya sedikit pusing. Sekarang, dia terluka parah oleh Xia Ping, dan organ dalamnya rusak parah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk berdiri, dan bahkan kekuatan untuk berbicara? Tapi orang ini berkata jika dia punya nyali, dia akan berdiri dan membiarkan dia menggunakan kedua tangannya. Jelas sekali bahwa dia mempermalukannya di depan umum. Suhulang, keturunan raja, dihina oleh manusia sampai sejauh ini. Jika ada lubang di tanah, dia tidak sabar untuk mengubur dirinya di dalamnya dan tidak pernah keluar. Kenapa kamu tidak berdiri? Bukankah kamu sangat fasih sebelumnya? Xia Ping berteriak, kamu bilang kamu ingin mencari pejuang manusia untuk memberimu beberapa petunjuk, dan sekarang aku di sini, menunjukkan beberapa kekuranganmu. Atau kamu bilang kalau kalah, kamu harus memanggilku ayah, sekarang aku ingin mendengarnya. Dia memandang Suhulang. Xia Ping teriak Suhulang, dan dia tidak tahan lagi. Paru-parunya hampir meledak karena perkataan bajingan ini, dan dia tidak bisa lagi menahan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Sambil mengepul, dia memuntahkan setegup darah, dan tanah menjadi merah. 539 Ayolah, kenapa kamu tidak berteriak lagi? Ayahmu sudah menunggumu. Xia Ping berkata dengan keras, jangan mengira kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura tidak sadarkan diri. Aku tidak akan tertipu. Dia mengepalkan tangannya dan ingin membangunkan Suhulang yang tak sadarkan diri. Terlalu banyak. Seekor monster berdiri dan menatap Xia Ping, saudara Suh sudah setengah lumpuh olehmu dan tidak sadarkan diri. Kamu manusia yang tidak tahu malu sebenarnya ingin membangunkannya lagi. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Dia adalah saudara baik Suhulang, Serigala Tujubilah. Sebelumnya di forum tersebut keduanya telah bekerja sama dengan sangat baik. Kini dia melihat Suhulang dibuli seperti ini, tentu saja dia harus tampil menonjol. Benar, Kakak Suh sudah kalah. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kalian manusia yang begitu hina dan tidak tahu malu sehingga suka menindas yang terluka? Dia sudah tidak sadarkan diri dan kamu masih ingin membangunkan Kakak Suh. Kemana moral kemanusiaanmu? Kemana perginya hati nuranimu? Apakah dimakan anjing? Jika kamu ingin menindas saudara Suh, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Banyak monster menatap Xia Ping dengan marah. Mereka sangat marah hingga hampir meledak. Ini sudah keterlaluan. Menghadapi orang yang terluka, dia sebenarnya sangat kejam. Dia ingin membangunkannya meskipun dia tidak sadarkan diri. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada monster itu. Mereka semua memiliki musuh yang sama. Ledakan gelombang. Xia Ping maju selangkah dan meraihnya dengan tangannya. Qigong yang kejam meledak dan sebuah tangan kosong besar turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat, hampir menembus penghalang suara. Apa? Walt Seven Blades, yang berjarak 100 meter, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Dia segera merasakan aliran udara yang mengerikan menekannya. Setiap inci kulitnya merasakan tekanan yang mengerikan. Dia mencoba menghindar tetapi menemukan bahwa tubuhnya telah dikurung oleh kekuatan mental. Bajingan, serigala tujuh bilah berteriak. Seluruh tubuhnya langsung membengkak. Seluruh tubuhnya gemetar dan setiap inci ototnya dipenuhi kekuatan ledakan. Rambut hitam melonjak. Dia menyerang dengan cakarnya dan seketika, bila tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul, mencoba memblokir tangan besar itu. Bang-bang-bang. Tapi itu tidak ada gunanya. Tangan besar itu hancur dan bila angin itu seperti tahu, dengan mudah menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, ia menembus pertahanan Qigong Wolf Seven Blades. Dengan keras, detik berikutnya, tubuh Wolf Seven Blades terhempas ke tanah oleh tangan besar ini. Dalam sekejap, kawa berbentuk manusia pun terbentuk. Tanah bergetar dan retakan muncul. Mau tak mau ia memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya terluka parah. Sifat manusia, kamu adalah iblis, apa hakmu untuk berbicara kepadaku tentang hal seperti itu? Siaping memandang Wolf Seven Blades dengan jijik. Melihat betapa kerasnya dirimu, kupikir kekuatanmu lumayan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi sampah yang bisa dibunuh dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatan seperti ini, kamu ingin menonjol. Terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Sekarang, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk dan memberi tahu Anda apa artinya bersikap rendah hati. Anda tidak perlu terlalu berterima kasih kepada saya. Merasa benar sendiri. Wolf Seven Blades menjadi gila. Wajahnya benar-benar merah karena marah. Manusia tak tahu malu ini menyerangnya dan memukulinya hingga setengah mati. Sekarang, dia justru mengejek dan mengejeknya. Dia belum pernah melihat manusia yang begitu hina seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia bahkan mempermalukannya di depan begitu banyak keras iblis jenius. Saat ini, dia bahkan tega membunuh Siaping. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memberinya petunjuk dan memberi tahu di apa artinya bersikap rendah hati dan tidak terlalu berterima kasih padanya. Bersyukurlah, dia telah memukulinya dan melukainya dengan satu telapak tangan. Siapa yang akan bersyukur atas hal seperti itu? Serigala tujuh bila tidak dapat mempercayainya. Sejak kapan kulit manusia menjadi lebih tebal dari talenan? Apakah dia punya wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Siaping. Sekelompok setan sangat marah dan menatap Siaping dengan marah. Mereka hanya ingin memakan Siaping hidup-hidup. Manusia bajingan ini benar-benar berani bertindak begitu berani, melukai Wolf Seven Blade dengan tamparan di depan mereka. Terlalu kurang ajar. Orang ini benar-benar tidak terkendali. Tidak meyakinkan. Siaping melirik sekilas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu punya nyali, majulah. Aku bisa melawan sepuluh dari kalian. Dia sangat menghina hatinya. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan mahasiswa Universitas Yan Huang, mereka bahkan lebih kejam darinya. Satu persatu mahasiswa Universitas Yan Huang lumpuh dan dikirim ke rumah sakit. Namun saat itu, mereka tidak mengatakan bahwa itu berlebihan. Mereka bahkan mengatakan bahwa itu hanya sebuah perdebatan dan mereka memberikan petunjuk. Namun kini, saat giliran mereka tiba, mereka dikalahkan olehnya dan mengatakan bahwa perilaku seperti ini keterlaluan. Standar ganda semacam ini dimainkan dengan sangat baik. Namun, dia juga terlalu malas untuk berdebat dengan iblis-iblis tersebut. Jika mereka tidak yakin, maka mereka bisa maju dan melawan. Jika iblis-iblis ini masih berani terus berteriak, maka dia akan menamparkan mereka sampai mati dengan satu telapak tangan. Kamu bisa melawan sepuluh. Benar-benar membual tanpa malu-malu. Datang dan bertarunglah denganku. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melawan sepuluh. Segera, seekor sapi iblis melompat keluar. Ia melebarkan matanya dan menghembuskan udara panas dari hidungnya sambil menatap lekat-lekat ke arah siaping. Aura iblis di tubuhnya tidak terbatas dan sangat menakutkan. Itu memancarkan aura Master Beladiri di lapisan ketujuh. Saat ia berjalan di tanah, aura ini saja sudah cukup untuk memecahkan tanah. Manusia ini kelihatannya tidak besar, tapi nadanya cukup besar. Jika dia ingin melawan sepuluh, maka kami akan memenuhi keinginannya. Biarkan aku bergabung juga. Segera, banyak setan melompat keluar. Di antaranya adalah setan ular, setan harimau, setan kuda, setan serigala, dan lain sebagainya. Setidaknya mereka adalah Master Beladiri di lapisan kelima, dan yang terkuat adalah Master Beladiri di lapisan ketujuh. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan jika dua atau tiga seniman Beladiri manusia dengan level yang sama bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan mereka. Sudah berakhir, anak ini telah membuat marah semua orang. Banyak siswa elit yang tercengang. Mereka tidak menyangka setan-setan ini akan bergabung untuk melawan siaping. Menindas dengan angka, itu terlalu berlebihan. Segera, seorang guru Grandmaster mengerutkan kening dan ingin menghentikan pertempuran ini. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, monster Grandmaster di sebelahnya menghentikannya dan tersenyum. Kenapa kamu begitu gugup? Ini hanya pertandingan sparing. Tidak ada yang akan mati. Juga, ini yang kalian manusia minta. Kami tidak memaksamu. Sekarang adalah dunia anak muda. Lebih baik bagi orang tua seperti kita untuk tidak mengganggu anak muda. Bagaimana menurutmu? Ia memandang para guru Universitas Yan Huang dengan senyuman yang menyembunyikan belati. Tampaknya jika guru-guru ini berani mengambil tindakan, mereka tidak akan sopan dan akan menghentikan Grandmaster manusia ini. Ini karena kata-kata Xiaoping jelas merupakan penghinaan terhadap ras iblis. Ini benar-benar membuat mereka marah. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada anak ini. Berengsek. Beberapa Grandmaster manusia mengepalkan tangan mereka. Mereka merasakan ancaman monster Grandmaster ini. Jika mereka berani bergerak, monster Grandmaster ini mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika pertarungan antar Grandmaster terjadi di tempat ini, konsekuensinya bukanlah masalah kecil. Paling tidak, para siswa elit yang tinggal di sana akan terkena dampaknya, dan banyak orang pasti akan terluka atau terbunuh. Yang terpenting, monster Grandmaster ini mengetahui batas kemampuan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh siapapun di sini. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kesopanan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mereka tidak punya pilihan selain berdiri di tempat mereka berada dan menyaksikan situasi yang terjadi. 540. Boom Gelombang-gelombang Dalam sekejap, iblis banteng itu bergegas, dan tiba-tiba langit berguncang dan bumi berguncang. Kakinya menginjak tanah seolah-olah ada gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter di seluruh tempat latihan. Kekuatan iblis di tubuhnya melonjak dengan liar, menutupi seluruh tubuhnya dan mengembun menjadi suatu sat. Tampaknya membentuk perisai udara seperti lonceng emas. Saat dilindas, itu menghasilkan kekuatan serangan yang kuat. Jika terkena kekuatan seperti itu, gunung kecil pun akan runtuh. Manusia, mati. Setan ular menukik. Tubuhnya menggeliat di udara seperti hantu hijau. Ia merobek udara dan menyerang dengan kecepatan kilat. Ini adalah setan ular yang dikenal sebagai bambu hijau. Warnanya hijau, sangat cepat, dan dapat menembus penghalang suara dalam sekejap. Seringkali musuh tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan hatinya tertusuk oleh setan ular ini. Bahkan ia membawa racun yang mengerikan. Jika musuh terpotong sedikit, racun akan menyerang, dan mereka akan mati dalam waktu kurang dari tiga langkah. Manusia, makanlah cakarku. Setan harimau meraung, dan itu menggemparkan bumi. Raungan harimaunya memadat menjadi gelombang suara yang besar, menyebar ke segala arah, menggetarkan gendang telinga masyarakat sekitar, bahkan puluhan retakan muncul di tanah. Ini adalah iblis harimau besi, terlahir untuk mengendalikan elemen besi, sepasang cakar harimau tidak terkalahkan, dan bahkan logam paduan titanium akan mudah dipotong-potong olehnya. Belum lagi, ia memiliki kesaktian alami, hampir sebanding dengan klan gajah. Bahkan di antara banyak jenius klan iblis, kekuatannya dapat menduduki peringkat sepuluh besar. Wuss. Hanya dalam beberapa napas, sepuluh jenius iblis bergegas mendekat, menggunakan bakat garis keturunan mereka, mengendalikan kekuatan iblis, dan menyerang siaping. Lusinan kekuatan mengerikan terkondensasi menjadi suatu substansi. Jika seorang pejuang manusia menyentuhnya, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini dalam waktu kurang dari satu detik, tidak meninggalkan apapun. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Mata siaping dingin, dia berdiri di tanah, tangannya membentuk lingkaran, dan menjalankan qigong di tubuhnya. Qi esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari 108 ribu pori-porinya. Tiba-tiba, perisai udara yang kuat menyelimuti tubuhnya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, membentuk perisai udara dengan diameter 1 meter, melingkari erat dan mengisolasi dunia luar. Di belakang tubuhnya, udara bergetar dan berputar, seolah-olah ada sebuah penglihatan. Kunpeng terbang dari laut, dan pada saat yang sama, terdengar suara deburan air laut. Bang-bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, serangan 10 monster tiba. Ada yang sangat ganas, ada yang lembut dan dingin, ada yang tidak bisa dihancurkan, dan ada yang mengandung racun. 10 jenis kekuatan iblis menyerang pada saat yang sama, seperti aliran udara yang tak terhitung jumlahnya merobek, membentuk pusaran yang menakutkan, ingin menghancurkan tubuh Xiaoping menjadi beberapa bagian. Tapi itu sia-sia. Ketika seni perlindungan tubuh utara gelap terbentuk, perisai energi Xiaoping, tiba-tiba, perisai energi ribuan kali, menyerap kekuatan ini secara gila-gilaan. Mundur. Tepat ketika Ki ini mencapai batasnya, Xiaoping melangkah keluar dan menjalankan teknik perlindungan tubuh utara gelap di tubuhnya, dan semua kekuatan yang diserap dikembalikan sekaligus. Apa? Segera, 10 monster itu terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Serangan itu cukup untuk mengalahkan musuh manapun. Tidak peduli seberapa kuat manusia ini, dia bukanlah tandingan mereka. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pihak lain tidak hanya memblokir semua serangan mereka, tetapi dia bahkan mampu merefleksikan kekuatan serangan mereka. Ini terlalu tidak adil. Namun sekarang bukan giliran mereka untuk berpikir. Sebelumnya, untuk membunuh manusia sialan ini, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan melakukan pukulan mematikan, memastikan bahwa Xiaoping tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka tidak meninggalkan banyak kekuatan iblis di tubuh mereka. Bisa dikatakan kini kekuatan lama mereka telah habis dan kekuatan baru belum dihasilkan. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan serangan balik seperti itu? Dong! Dong! Segera, suara lonceng pagi dan genderang malam terdengar di udara, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya kembali di sepanjang jalan, membombardir tubuh klan iblis pilihan surga ini, dan bahkan kekuatan mundurnya lebih kuat dari serangan mereka. Ah 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 ah! Monster-monster ini segera mengeluarkan jeritan melengking, dan tubuh mereka seperti ditampar oleh tuan yang tiada taranya. Kekuatan mengerikan itu berguncang ribuan kali, dan paru-paru mereka langsung terkena pukulan keras, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dengan beberapa poni, tubuh mereka terbang keluar dan menghantam tanah tempat latihan satu per satu, menciptakan lubang besar yang dalam, asap dan debu, serta percikan kerikil. Mereka bahkan jatuh ke tanah dan terus batuk darah, mewarnai tanah menjadi merah. Terlalu kuat. Bukan hanya para ras iblis jenius yang tidak bergerak, bahkan para siswa elit di sampingnya pun tercengang. Siaping bahkan tidak bergerak, tapi dia mampu mengalahkan kekuatan gabungan dari sepuluh jenius ras iblis. Dia sangat gagah berani. Dia sangat kuat. Mereka tahu betapa menakutkannya kelan iblis pilihan surga ini. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik di puncak alam master bela diri, mereka setidaknya berada di surga kelima atau bahkan ketujuh dari alam master bela diri. Kekuatan semacam ini cukup bagi mereka untuk menduduki peringkat teratas di antara siswa elit. Tapi sekarang, kelan iblis terpilih surga ini bergabung, namun mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh anak ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Berengsek. Seekor setan harimau meraung, mencoba untuk bangkit. Meski mengalami pukulan yang begitu serius, dengan fisik klan macan yang kuat, ia masih mampu bangkit dari tanah. Sekarang ia sangat marah. Ia dikalahkan dengan begitu mudah oleh manusia sehingga ia dipandang remeh. Hal seperti itu sungguh memalukan dan tidak dapat diterima. Sialan. Xiaoping membanting telapak tangannya ke bawah dari langit, dan tangan True Essence yang besar jatuh. Itu seperti Buddha yang menekan Sun Wukong, dengan aura dan kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan keras, telapak tangan itu mendarat di tubuh Diman Harimau, menyebabkannya jatuh ke tanah dan tenggelam 5 hingga 6 meter. Beberapa tulang di tubuhnya hancur. Ia segera mengeluarkan sejumlah besar darah, dan bola matanya menjadi putih. Ia benar-benar pingsan karena tamparan itu. Ini? Ini. Sekelompok siswa elit terdiam. Mereka tidak menyangka Xiaoping begitu kejam dan tegas. Sebelum Diman Harimau bisa mengatakan apapun, dia menjatuhkannya dengan tamparan. Dia tidak memberikan wajah apapun pada iblis. Siapa lagi? Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandangi banyak klan iblis terpilih surga. Siapa lagi yang tidak yakin? Lompat keluar dan biarkan aku melihatnya. Jika aku tidak bisa melumpuhkanmu dalam tiga gerakan, aku akan menganggap itu kekalahanku. Pakaian di tubuhnya berkibar tanpa angin. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura mengerikan meletus. Ini segera menyelimuti para ahli di seluruh tempat latihan, membuat mereka merasa sangat tertekan. Dalam beberapa gerakan, dia mengalahkan sepuluh klan iblis pilihan surga. Aura tak terkalahkan semacam ini membuat para iblis ini merasa sangat takut dan tidak bisa berkata-kata. Aura tak terkalahkan sepuluh klan iblis ini merasa sangat tertekan. Terima kasih telah menonton!